oke selamat datang kembali dalam channel youtube kami pada saat ini saya berada di kebun kopi yang mana tanaman ini pada kurang lebih 3 minggu yang lalu yang sudah saya grafting yang sudah saya sambung yang baru saja kami share pada saat ini saya ingin menunjukkan bagaimana hasilnya ini adalah hasil dari grafting kopi yang sudah saya share di beberapa hari yang lalu ini pada saat ini setelah disambung kurang lebih 2 minggu ya 2 minggu ke atas sudah berhasil anda bisa melihat akan saya shot secara dekat ini adalah tunas-tunas yang sudah muncul dari setiap ketiak daun entres kopi ya oke akan saya buka ya anda bisa menyaksikan nah anda bisa melihat ya ini adalah tunas-tunas yang sudah muncul dari ketiak daun dari entres yang sudah dipasangkan dalam seedling kopi ini sudah berhasil ya akan saya buka kembali satu bagian yang lagi ya ini nah anda juga bisa menyaksikan ya kedua tanaman ini yang saya sambung dalam satu rumpun ini kedua-duanya berhasil ya anda bisa melihat ya ini adalah tunas yang sudah jadi ini juga sudah jadi oke akan saya lanjutkan ke tanaman yang lain yang di sekitarnya yang saya sambung oke anda bisa melihat ya ini akan saya buka nah ini juga berhasil kemudian di sebelahnya juga akan saya buka nah ini ya juga berhasil oke jadi beberapa tanaman yang sudah saya sambung ini 90% jadi ya akan saya shot lagi ke tanaman di sebelahnya ini adalah tanaman yang lebih kecil ya ini adalah tanaman yang lebih kecil oke akan saya buka nah anda bisa melihat ya ini letak sambungan ya ini entresnya ini sudah memunculkan tunas-tunas ya anda bisa melihat inilah hasilnya kemudian akan saya buka lagi di sebelahnya yang masih satu rumpun nah anda bisa melihat ya inilah hasilnya oke akan saya shot ke tempat yang lain oke ini akan saya buka ya ini sudah hidup ini anda bisa melihat ya ini adalah letak sambungan disini apa disini dan ini adalah tunas yang sudah muncul daunnya ya juga akan saya shot ke tempat yang lain nah ini ini juga sudah memunculkan tunas ini ya ya anda bisa melihat ini tunasnya ya ini letak sambungannya sambung sisip ini sudah berhasil kemudian yang satu ini ya yang satu ini sudah berhasil cuma masih diikat anda bisa melihat ya ini tunasnya sudah muncul oke akan saya shot ke tempat yang lain nah ini ini juga berhasil anda bisa melihat ya ini tunas yang muncul kemudian ini saya buka juga nah ini letak sambungannya di atas sambungan dia memunculkan tunas dan tunas oke keberhasilan sangat tinggi ya anda bisa melihat ini juga akan saya buka jadi saya buka jadi dan ini jadi ya anda bisa melihat sambungan-sambungan jadi oke akan saya shot ke tempat lain juga nah ya anda bisa melihat ini tunas muncul kemudian yang satu ini ya ini jadi namun belum keluar tunasnya anda bisa melihat ya ini tunasnya baru akan keluar ini kanan-kiri ini namun dia hidup ya anda bisa melihat kemudian ini ya ini akan saya shot ya ini talinya saya buka dulu oke akan saya buka nah ya anda bisa melihat inilah sambungan-sambungan kopi yang sudah jadi di perkebunan yang kami kerjakan ya anda bisa melihat inilah salah satu contoh-contoh tanaman yang sudah jadi ya dalam arti sambungan hidup akan saya coba shot ke tempat yang lain ini hidup ya anda perhatikan ya sudah munculkan tunas oke kemudian sebelahnya ini juga hidup ini sudah memunculkan tunas oke akan saya shot tanaman di sebelahnya ya anda bisa melihat ya dia hidup dia munculkan tunas new life ya hidup baru ini dan anda bisa melihat ini juga hidup ya kemudian yang ini yang ini akan saya buka juga ini hidup ya nah ini anda bisa melihat ya dia hidup jadi dalam satu rumpun itu ada tiga batang yang saya sambung semua hidup satu ya terus ini dua ini tiga oke akan saya coba shot ke tempat yang lain ya oke ya ini akan saya buka nah ini berhasil ya namun perlu diketahui bahwa tidak semua tanaman yang saya kerjakan itu juga berhasil karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan misalkan entres terlalu muda mengikat terlalu kencang nah salah satu contoh yang gagal ini anda bisa melihat ya gosong ya dalam satu rumpun ini saya sambung dua ya yang satu hidup yang satu gosong tidak masalah setidaknya ini bisa menjadi solusi bahwa salah satu tanaman ini berhasil di grafting ya sehingga ke depannya akan tanaman ini akan tetap produksi dengan baik karena sudah berhasil disambung oke akan saya shot ke tempat yang lain oke ya akan saya buka nah ini berhasil kemudian tanaman di satu rumpun yang sebelahnya saya buka anda bisa melihat berhasil ya kemudian tanaman di sebelahnya akan saya buka berhasil ya saya buka berhasil kemudian akan saya alih perlihatkan tolkeshot ke tempat yang lain ya berhasil ini juga berhasil ya oke kemudian oke berhasil ya oke berhasil sebelahnya lagi oke berhasil ya oke sekian terimakas oke ya sekian pengecekan kami di tempat perkebunan kopi yang sudah kami kerjakan ini beberapa tanaman sudah menunjukkan keberhasilannya ya semoga video ini bisa bermanfaat buat orang lain yang ingin mengembangkan tanaman kopi agar cepat berbuah dengan melalui grafting ya melalui grafting sehingga tanaman pendek dan cepat berbuah anda bisa melihat ya oke sekian terima kasih atas kunjungan anda ke dalam channel youtube kami ya Yudaswada silahkan anda share like and subscribe oke thank you selamat pagi selamat beraktifitas oke ya maaf ya sorry sorry ini mungkin sudah pagi menjelang siang ya namun kami mengecek sebanyak sekali rata-rata jadi semua sambungan anda bisa melihat ini sedang saya buka ya oke ya jadi jadi ya jadi oke ini juga saya buka jadi oke jadi oke kemudian yang ini jadi oke jadi oke kita cari lagi sasarannya dimana ya ini jadi oke ini lagi sasarannya ya jadi oke jadi oke wah bagia rasanya kalau kita nyambung itu semua jadi jadi oke ya thank you very much inilah calon perkebunan kopi yang disepersiapkan oke thank you selamat menikmati